Oke, ketemu lagi di channel Lispara Prasetyo Kali ini kita akan review peralatan touring Kita akan review ini Ini adalah sarung tangan motor Baru saja saya beli di Bukalapak Di marketplace Bukalapak Ini mereknya Coiko Tipe MX14 Saya pesan ukuran XL karena ukuran tangannya XL Ini produk Cina Tulisannya juga bahasa Cina tapi ada tulisan Inggris juga Oke, kita buka saja Ini kemasannya seperti ini Sebelumnya sudah saya unboxing Nah, ini ada ukurannya nih Ini ukurannya XL Skoiko MX Series Style MX14 Oke, kita buka saja Bukanya cukup mudah Tinggal buka sini Nah, ini dia unitnya Modelnya cukup bagus Nah, kita review salah satu Nah, ini dia Di sini ada alat perkat untuk mengunci sarung tangannya setelah dipakai Ada logo Skoiko nya Di sini ada tonjolan-tonjolan Bahannya dari, ini solid ya, dari karet cukup solid Terus ininya juga Terus ininya juga Perkatnya juga Beda ya, ini bagus ini Ini halus Tapi cukup kuat Perkatnya cukup kuat Di sini Nah, untuk Material ininya Ini dari bahan kain Kanvas Jahitannya rapi Tergantung warna ya Kalau misalkan pesan warna merah Mungkin jahitannya warna merah Kebetulan saya pesan warna hitam Ini bahannya Bahannya tidak licin Kalau misalkan Kita Pakai di Apa namanya Setir motor Ini pasti akan Atau sepeda Ini akan Kuat Dan tidak licin Ini cukup bagus Nah, cuman Kain kanvasnya cuma sampai sini Di sini tidak ada Di sini polos 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 Di sini Nah, kita masuk ke Bagian Oh, di sini ada Keterangan-keterangannya Nah Kebaca Nah, bahan-bahannya Dari nilon 70% PVC 10% Rubber 10% Polister 5% Dan PU 5% Nah, di sini ada keterangannya Gak boleh disetrika Gak boleh Sorry, teman-teman Dilanjut Tadi kameranya kesenggol Gak saya cut ya Gak saya edit ya Udah lah, biarin aja Ini gak boleh di Apa ini ya Ya, pokoknya itulah Gak boleh musim cuci Ini gak boleh kena air Ya, kalau hujan gimana Ya, udahlah Pokoknya gitulah Bagaimana pemakaian masing-masing Nah, oke Kita masuk ke bagian Oke, ini untuk Untuk perekatnya Pergelangan lengannya Ini Halus bahannya Bahannya dari semacam Ada di dalamnya Ada busa gitu Ini lumayan empuk Jadi Dan ini juga Ujung-ujungnya ini Nah, ujung-ujungnya ini Ujung-ujungnya ini Empuk Gak bikin gatel Gak bikin sakit di tangan juga Oh iya, saya lupa Saya beli ini sekitar Rp150.000 ya Dari Bukalapak Teman-teman mungkin bisa Dapat yang lebih murah juga Bisa Nah, kita ke bagian Disini enak Nah, untuk disini Nah, disini Ini fungsinya mungkin Hanya untuk Bisa Ini sebagai Ini lumayan solid juga Karet Gunanya untuk Melinduki bagian disini Disini Di Punggung tangan kita ya Ini jahitannya Lihat Bisa dilihat Jahitannya rapih Rapih kan Nah Lanjut ke Bagian Atasnya Disini ada Semacam Protektor-protektor kecil Nah Ini jangan salah Ini bukan terbuat dari plastik Ini kayak Semacam karet juga Tapi lebih Teksturnya lebih keras Nah, ini ada tulisan Sukoiko Logonya juga Nah Untuk disini Ini selain Selain protektor Untuk jari-jari juga Disini ada Rongga-rongga Atau lubang-lubang Ventilasi buat Udara Biar tangan kita Tetap menerima Sirkulasi udara Dengan baik Jadi tidak Mudah Panas Atau keringat Kalau berkendara di Trik matahari Disini Disini masing-masing jari Ada dua Protektor dan lubang angin Nah Untuk Untuk jempolnya Tidak dikasih Oke Kita coba Pakai ya Teman-teman Kita pakai Kita rekatkan Nah Ini kondisi Terpakai Sangat Apa ya Sangat Enak Sangat nyaman Gak kaku Gak Akselerasi Jari dan tangan kita Tetap Tetap enak Fokus gak Nah Tetap enak Tetap enak Saran saya sih Ini saya Berat badan Sekitar 80 Hampir 90an Ukuran XL Mungkin L juga sudah lumayan besar Tapi ini Saya nyaman Pakai XL Oke Nah Besok akan saya coba Berkendara Tapi Untuk Untuk Sementara ini nyaman Saya juga Sempat pakai Sarun tangan juga Yang harganya kurang lebih sama Tapi Agak kurang nyaman Tapi ini lebih nyaman Bukan Promosi Tapi memang Review jujur Ini mah Oke Itu aja Terima kasih Telah menonton Review Sarun tangan ini Mudah-mudahan Awet Awet Dan enak Oke Terima kasih Dadah 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 Terima kasih